Sampailah tubuh saya di dasar jurang Sampainya itu lho saya tahu mas Lah akhirnya kan saya melek Berarti saya nggak mati Lah ulang saya tahu prosesnya jatuh Terus jatuhnya nggak sakit Berarti aku nggak mati Saya langsung berdiri Itulah proses pertama kali saya Berteput Tuhan Saya duduk di tempat Di mana tubuh saya jatuh Lalu saya renung Ketemu tekniknya Ketemu caranya Bertemu Tuhan Ini Ini tekniknya bertemu Tuhan Ini caranya bertemu Tuhan Saya berhasil menemukan Tuhan pada saat itu Karena saya benar-benar bisa pasrah sama dia Hanya berserah diri sama dia Menerima apapun keputusan dia Dan mempersilahkan kuasanya dia Bisa ketemu Tuhan Gratis Masih lama Pak Bia? Lama Saya singkat saja ya Proses terakhir Saya menjadi gigolo Panjir kan tahu gigolo Saya pernah jadi gigolo Gimana rasanya Pak Bia? Asik-asik Bia ya Soalnya Kalau menurut saya Pekerjaan itu Yang lucu itu itu Pak Bia Tapi saya bukan pekerjaan Saya mencari Tuhan Soalnya Pak Bia Berarti jaringan belum menemukan Tuhan itu ya? Ya belum pada waktu itu Masih mencari Iya Itu Sampai jadi gigolo itu mencari Tuhan juga? Pak pikir Tuhan ada di situ Ternyata gak ada juga? Gak ada Motong akhirnya Enggak percaya Tuhan Kesimpulannya Pada akhirnya Pada titik akhirnya Saya jadi ateis Orang yang tidak percaya Tuhan Suatu ketika Ketika saya sebagai ateis Saya didatangi Masalah yang paling menakutkan Seumur hidup saya Ketika saya sudah tidak percaya Tuhan lagi Tiba-tiba saya didatangi Yang namanya masalah Dan mohon maaf Saya gak bisa menciptakan masalah itu Yang pasti Masalah itu Benar-benar membuat saya Sok dan takut Dan saya tidak ingin Keluarga saya Ikut terlibat Saya ingin menyelesaikan Masalah itu sendiri Tapi dalam kenyataannya Seluruh ilmu yang pernah saya pelajari Tidak ada satupun yang bisa menolong saya Termasuk keyakinan-keyakinan Yang pernah saya kaji Juga tidak bisa menolong saya Sekalipun Apalagi yang namanya Tuhan Wah gak kuis Gak percaya Tuhan Pada waktu itu Pada waktu itu Kesimpulannya apa Mungkin hanya dengan mati Saya memutuskan diri Untuk bunuh diri Singkat punya cerita Saya naik ke Gunung Sumbing Gunung Sumbing itu Daerah Wonosobor Saya naik ke Gunung Sumbing Mengulang masa lalu Dulu saya pernah Dirakat katakanlah ya Di makamnya Seh Mekukuhan Puncak Gunung Sumbing Nah saya naik ke sana Ini ceritanya bunuh diri Mas Ar bunuh diri Wis 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 Cuntel Wis Cuntel Enggak ada Wis Wis Apa ya istilahnya Wis Buntu lah Buntu Buntu Naik Dengan sisa-sisa keyakinan saya Dengan sisa-sisa tenaga saya Saya berusaha Untuk bisa mencapai puncaknya Gunung Sumbing Setelah sampai di puncak Gunung Sumbing Ngadek aku di pinggir tebing Saya berdiri di tepi tebing Tolah-tolah karu kukur-kukur Wis persis kaya monyet Orang habis naik Gunung kan wis kaya ngopo mas pakaiannya kan Kaya ngopo Itu Dan itu Sedang di Apa namanya Diselimuti ketakutan Ketakutan Wis Bukur kecamuk Wis Putus asa lah Sekarang bahasanya galau Wah Mungkuli galau Pak Web Intinya Orang mencari Tuhan Tidak harus dijalankan kebaikan ya Kalau dilihat dari ceritanya Pak Web Tidak juga mas Tidak Tapi itu nanti aku menerjawab Setelah ini Setelah saya berdiri di tepi tebing Saya menoleh Saya memperhatikan Tempat dimana Seh mengkukuhan Seh mengkukuhan Dikeramatkan makannya Saya menoleh ke tebing Wah tebing itu Waktu tok mas Kalau saya menjatuhkan diri dari sini Wis orang no ceritanya sekarat Mesti dari sak walang-walang Waktu ini landep-landep mas Waktu ini landep-landep Berdiri Saya bingung disitu mas Saya mau nyebut apa loh Saya udah gak percaya Tuhan Saya udah gak percaya Tuhan lah ya Jangan lo tolong sopo Tapi ada satu nama mas ya Ada satu nama yang Yang bisa saya ingat pada waktu itu Yaitu nama ibu kandung saya Nama ibu kandung saya Terus saya Netes air mata saya itu Iso nangis Mau nangis aku nangis mas Air mata saya itu bisa menetes Kalau dalam bahasa Jawa nih Bahasa Jawa nih Mak Mak sepura nih Maafkan saya bu Saya belum bisa membahagiakan panjangan Saya belum bisa Apa namanya Menyempurnakan Karma-karma leluhur kita Saya belum bisa disitu Karena Dalam kenyataannya Tuhan itu gak ada Lawang saya seperti ini Sepuruh Terus pokoknya Sepuruh Aku gak iso Aku gak iso Akhirnya dengan Dengan hanya menyebut Nama asli ibu kandung saya Saya jatuh Saya jatuh Namun di dalam Di dalam kenyataannya Gunung sumbing itu tinggi banget mas Kalau gak percaya datang aja ke sana Tinggi banget Selama Selama tubuh saya jatuh Dari puncak gunung sumbing ke bawah Itu saya tahu prosesnya mas Seperti apa melayangnya tubuh saya ke bawah itu Saya tahu Kurang aneh kan Tergambarkan Bukan tergambarkan Erroh mas Erroh Padahal saya merem Di sepanjang perjalanan Ketika tubuh saya jatuh Dari atas Puncak gunung sumbing ke bawah Saya itu berkata Semua urusanku Kepentinganku Masalahku Kebutuhanku keluar Abang Setapa asrah ke Tapi aku Buah pasrah Aku gak ngerti Itu Proses Sehingga punya cerita lagi Sampailah Tubuh saya Di dasar jurang Sampainya itu loh Saya tahu mas Lah akhirnya kan saya melek Berarti saya gak mati Lah orang saya tahu prosesnya jatuh Terus jatuhnya gak sakit Berarti aku gak mati Saya langsung berdiri Itulah proses pertama kali saya Bertemu Tuhan Saya duduk Di tempat Dimana tubuh saya jatuh Lalu saya renung Ketemu Tekniknya Ketemu caranya Bertemu Tuhan Ini Ini tekniknya Bertemu Tuhan Ini caranya Bertemu Tuhan Saya berhasil menemukan Tuhan Pada saat itu Karena saya benar-benar Bisa pasrah Sama dia Saya bisa bertemu Tuhan dengan Saya bisa bertemu Dengan Tuhan Pada saat itu Karena saya benar-benar Bisa menerima Apapun keputusan Tuhan Bahkan ketika Tuhan itu Memutuskan Aku gak ingin Bertemu sama kamu Saya selama saya Malang melintang Tuhan menghendaki Tidak menghendaki Bertemu dengan saya Dan saya gak bisa Menerima itu Nah ketika Saya bisa menerima itu Di saat Tuhan Tidak ingin Bertemu dengan saya Saya bisa menerima Justru saya ketemu Ketika saya Benar-benar Bisa mempersilahkan Kuasa Tuhan Saya justru bisa ketemu Itu tiga cara Tiga teknik Yang saya dapatkan Tapi membuat Saya stres Kenapa Kalau untuk bisa Bertemu Tuhan Bertemu Tuhan Kalau untuk bisa Menyaksikan Tuhan Cukup dengan Berserah diri Kepada Tuhan itu sendiri Menerima apapun Keputusan Tuhan itu sendiri Dan mempersilahkan Dan mempersilahkan Kuasa Tuhan itu sendiri Kenapa saya harus Meninggalkan semuanya Kenapa saya harus Menyiksa diri Kenapa saya harus Bunuh diri pada akhirnya Tapi saya sudah Terlanjur meninggalkan Semua itu Tuhan Mungkin masih ada Bekasnya disini Tak gedus-gedus Mungkin waktu Pakas Gwoblok 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 Lah orang caranya Ketemu Gusti Allah Semuanya gampangnya kok Gampang kan mas Hanya berserah diri Sama dia Menerima Apapun keputusan dia Dan mempersilahkan Kuasanya dia Bisa ketemu Tuhan Gratis Berserah diri Apapun enak pacak Menerima keputusan Tuhan Apa ada undang-undangnya Gak ada pacaknya Gak ada undang-undangnya Artinya kan gratis Berserah diri kepada Tuhan Menerima keputusan Tuhan Mempersilahkan kuasa Tuhan Apapun ngangguti Rakat posot apa Gak ada upi rampenya mas Gratis Dan kita bisa melakukan itu Cukup dengan kepasaran Pak Peplia Saya berhasil Menemukan Tuhan Pada saat itu Tapi tunggu dulu Saya masih belum percaya Itu ele-e Wong Edan Bagu Wong Edan Bagu Tidak akan percaya Kalau belum mengalami sendiri Lima kali Berturut-turut Hasilnya sama Kalau maruk Tiga kali Engkau keempat kali Hasilnya berbeda Oh tak tinggal Tapi kalau Mengalami sendiri Lima kali Hasilnya tetap sama Itu Wong Edan Bagu Baru percaya Itu yang pertama kali Saya menemukan Tuhan Sehingga punya cerita Saya keluar dari curang Tapi itu saya praktekan Saya praktekan Sekarang saya sudah Ketemu tekniknya Bertemu Tuhan Sekarang saya sudah Ketemu caranya Bertemu Tuhan Saya praktekan Saya berhasil lagi Mas Kemudian saya beralih lagi Saya melakukan Keburukan 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 Tapi sembari Mempraktekan Tiga hal ini Tadi Tidak bisa Saya melakukan Keburukan Tanpa tiga hal ini Tidak bisa Saya melakukan Keburukan Dengan tiga hal ini Tidak bisa Tapi ketika Saya melakukan Asli murni Tiga hal ini Tanpa dicampuri Apapun Saya bisa Sampai tiga kali Saya mengalami Masih belum Percaya lagi Proses lagi Apa sebenarnya Apa sebenarnya Pasrah kepada Tuhan ini Apa Menerima Keputusan Tuhan Ini Apa ini Mempersilahkan Kuasa Tuhan Ini Apa ini Lawang Tanpa rialat Tanpa ritual Tanpa uang Kok bisa Mereka Mereka Termasuk Saya sendiri Dulunya Melakukan Seluruh Keyakinan Melakukan Semua Bentuk Ibadah Kok tidak Bisa Ada Apa ini Ini Apa Tiga ini Saya Kaji Lagi Namun Sebelumnya Barangkali Punya Pertanyaan Mau gak Dipertanyakan Biaya Menarik Pak Web Pak Web Pak Web Ini Pertanyaan Gak Dengan Adanya Ilmu Penarawangan Soalnya Kan Banyak Orang Berubat Entah Itu Kena Masalah Ekonomi Masalah Kesehatan Fisik Itu Kan Banyak Yang Datangnya Itu Bisa Dikatakan Paranormal Yang Punya Ilmu Penarawangan Jika Berubat Ke Orang Yang Punya Penarawangan Itu Akibatnya Bagaimana Pak Web Bagi Mereka Yang Belum Mengerti Dan Belum Memahami Itu Akan Menambahi Beban Akan Menambahi Justru Akan Menambahi Beban Hidup Sedangkan Untuk Orang Orang Yang Sudah Mengerti Sudah Memahami Tapi Melakukan Itu Itu Memperkuat Karma Memperkuat Karma Jadi Katakanlah Karma Yang Karma Yang Difirmankan Buat Dia Itu Apa Namanya 5% Dengan Melakukan Itu Jadi Bisa Menjadi 10% Katakanlah Seperti Itu Menurut Pak Web Itu Hukum Karma Ada Ya Ada Dan Itu Kejam Banget Kejam Banget Terus Untuk Orang Yang Terkenal Hukum Karma Bagaimana Cara Mengatasinya Ya Harus Menyelesaikan Karma Itu Tidak Bisa Diatasi Yang Namanya Karma Itu Tidak Bisa Diatasi Tapi Bisanya Diselesaikan Jadi Sengeri Apapun Harus Selesai Harus Mampu Bertahan Hingga Selesai Karma Tersebut Karena Apa Karena Kalau tidak Selesai Nanti Diteruskan Sama Anak Cucu Ini Kejam Karma Di Sini Katakanlah Seperti itu Tidak 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 Melakukan Tidak 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 Berlanjut Pada Anak Cucu Yang Yang Namanya Ilmu Komplit Mas Indra Mas Indra Apa Yang Namanya Ilmu Itu Lengkap Komplit Artinya Ilmu Penrawangan Itu Ada Memang Ada Dan Saya Pernah Mempelajari Itu Dulu Dan Itu Memang Nyata Bener Ada Namun Fungsi Atau Guna Daripada Ilmu Penrawangan Sendiri Sebenarnya Bukan Untuk Itu Kalau Dibutuhkan Boleh Satu misal Contoh Masih punya Masalah Masih punya Masalah Kemudian Bertanya Kepada Saya Nah Karena Itu Adalah Sesuatu Yang bersifat Gaib Sudah Otomatis Sudah Tentu Saya Akan Menggunakan Ilmu Penrawangan Nah Ketika Dibutuhkan Seperti Itu Boleh Dan Itu Bukan Salah Yang Gak Tepat Itu Begini Mas Yang Gak Tepat Judulnya Uang Masih Yang Bikin Gak Tepat Itu Judulnya Uang Jadi Saya Sendiri Keder Jadi Mau Menyalahkan Mereka Butuh Uang Masih Saya Juga Pernah Jadi Paranormal Jadi Saya Tahu Mereka Saya Tahu Jadi Pih Menuluh Perkoronik Duit Mas Nah Sebab Karnanya Yang Dikarenakan Uang Itu Tadi Apa yang Saya ketahui Tentang Masa ini Tidak Saya ceritakan Tidak 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 Saya ceritakan Yang Saya ceritakan Yang Sesuai Dengan Apa yang Panjendenkan Butuhkan Sesuai Orgian Ya Padahal Masalah Manusia Hidup Yang Paling Pelik Adalah Karma Mas Harusnya Orang-orang Yang memiliki Ilmu Penerawangan Ini Bisa Memberitahukan Ending Ending Karma Yang Sedang Dihadapi Oleh Setiap Orang Yang Bertanya Mas Sehingga Dia Bisa Waspada Bisa Hati-hati Berbenah Diri Pada Akhirnya Bebas Dari Masalahnya Bukan Malah Sebaliknya Bukan Malah Sebaliknya Nguluh Ini Aku Nguluh 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 Iya Nguluh 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 Pak Web Dagangan Saya kok Akhir-akhir Ini Sepi Banget Apa Gara-gara Ada Pesaing Saya Di samping Saya Apa Karena Saya Keberuntungan Saya Berkurang Nah Ini Padahal Yang namanya Ilmu penerawangan Itu Bukan Cuma Tentang Bukan Tentang Dagangannya Saja Mas Bukan Tentang Dagangannya Saja Tapi Tentang Apakah Kanjenengan Itu Manusia Baru Atau Manusia Lama Yang Berengkarnasi Itu Bisa Diketahui Mas Nah Satu Misal Mas Itu Manusia Baru Yang Lahir Kembali Mas Ini Sedang Menjalankan Karma Ini Nah Karena Karma Inilah Mas Ini Dagangannya Jadi Sepi Ini Tidak Diberitahukan Mas Kehidupan Yang Sebelumnya Iya Iya Nah Itu Harusnya Orang-orang Yang memiliki Ibu Penawangan Seperti Itu Di Dalam Praket Harus Diberitahukan 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 Diberitahukan